Di video sebelumnya, kami membahas mengenai ganja, senyawa yang terkandung di dalamnya, dan dampaknya terhadap tubuh manusia. Namun, yang belum kami bahas adalah bagaimana ganja dapat digunakan dalam terapi dan pengobatan. Padahal, lebih dari 40 negara sudah melegalkan penggunaan ganja secara medis. Sehingga, pertanyaan yang muncul adalah, apa saja obat-obatan ini? Dan seberapa amankah penggunaannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk mempermudah pembahasan video ini, kami hanya akan membahas obat-obatan ganja yang legal dan disetujui oleh Food and Drug Administration. Hingga kini, FDA telah menyetujui satu obat yang diekstrak dari ganja dan dua yang mengandung senyawa sintetis menyerupai ganja. Mereka adalah Epidiolex yang terbuat dari CBD murni serta Dronabinol dan Nabilone yang mengandung THC sintetis. Untuk mengetahui apa itu CBD dan THC, silakan klik link di pojok atas. Epidiolex diekstrak murni dari tanaman kanabis dan digunakan untuk mengobati kejang akibat sindrom Dravet dan Lennox-Gastaut, yang merupakan jenis epilepsi langka yang muncul pada usia muda. Penelitian telah menunjukkan bahwa Epidiolex efektif dalam mengurangi terjadinya kejang hingga 50%. FDA bahkan menganjurkan penggunaan Epidiolex bagi anak-anak usia paling muda 2 tahun. Sementara itu, Dronabinol dan Nabilone bertujuan untuk merawat penderita anoreksia dan mengurangi gejala mual dan muntah-muntah yang disebabkan kemoterapi. Penggunaan Dronabinol memiliki efektivitas yang berjangka panjang untuk anoreksia, berbeda dengan obat lain yang efektivitasnya berkurang setelah 4 minggu. Dan Nabilone telah ditemukan mengurangi tingkat keparahan mual akibat kemoterapi sebesar 77%. Keberadaan dari obat-obatan ini sangat penting karena mayoritas dari pasien yang memerlukannya tidak memiliki alternatif atau tidak memiliki respon positif terhadap obat lain. Namun, tentunya obat-obatan ini tidak bebas dari resikonya sendiri-sendiri. Penggunaan Epidiolex dapat menyebabkan sulit tidur, gangguan pencernaan, mudah lelah, dan nyeri perut. Sementara itu, Dronabinol dan Nabilone dapat menyebabkan hilangnya koordinasi, meningkatnya rasa cemas, mual, pusing, dan lain-lain. Jadi, apakah ini artinya kita harus melarang semua obat-obatan yang terbuat dari ganja? Tentu saja tidak, karena semua obat-obatan memiliki efek samping dan resikonya sendiri-sendiri. Efek samping Epidiolex bahkan sama persis dengan efek samping Paracetamol yang dapat kamu beli dengan mudah di warung. Tentunya, penggunaan ganja yang berlebihan dan tak terkontrol memiliki resiko. Tapi di sisi lain, penggunaan ganja yang aman dan terkontrol terbukti dapat membantu para penderita penyakit kronis untuk menjalani hidupnya dengan lebih mudah. Dan dengan semua data yang kita miliki, sungguh aneh apabila kita tetap memilih untuk memandang ganja sebagai sesuatu yang jahat. Padahal, ganja tidak lebih dari sebuah tanaman. Dan bagaimana kita menggunakannya lah yang menentukan apakah dia akan membahayakan atau justru menolong. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebaiknya obat berbasis ganja diteliti lebih lanjut? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton